Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Peran Zolakian Sentral, tim medis pastikan Syahroni mulai pulih? Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar persela. Radar Lamongan, jajaran pelatih persela, harus memutar otak jelang menghadapi Persita Tangerang. Sebab, tim berjuluk Laskar Joko tingkir minim gelandang serang. Akbar mendapat hukuman kartu merah, sedangkan pemain asing asal Afganistan, yang digadang-gadang jadi gelandang serang belum bisa dipastikan kedatangannya, dalam beberapa hari ini kami akan persiapkan semaksimal mungkin, tutur head coach persela, Iwan Setiawan kepada Jawa Pos Radar Lamongan. Kemarin, 13 September 2021, Iwan mengisyaratkan masih menggunakan skema yang sama. Yakni menggunakan dua gelandang bertahan, dan satu gelandang serang. Gian Zola Nasrullah menjadi satu-satunya pemain gelandang serang yang tersisa. Di pertandingan sebelumnya Zola cukup bagus. Dalam posisi saat ini, peran Zola cukup sentral di tim, imbu pelatih 52 tahun tersebut. Iwan menilai Zola memiliki kualitas di atas rata-rata pemain Indonesia. Namun, dia mengalami penurunan dan tidak bisa bersaing ketika berseragam persip. Saya sudah berkomunikasi dengan dia. Karena ini menjadi kesempatan bagi Zola untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di persela, terang pelatih kelahiran Banda Aceh tersebut. Namun, Iwan mengaku sudah menyiapkan sejumlah opsi pemain lain. Seperti diketahui, persela masih memiliki Ibrahim Musa Kosepa dan Rizky Putra Utomo yang bisa dirolling sebagai gelandang serang jika dibutuhkan. Tentu opsi lain juga perlu disiapkan, terang pelatih berkacamata yang terkenang psiwarnya tersebut. Sementara itu, di posisi gelandang bertahan, Syahroni mengalami permasalahan hamstring di laga sebelumnya. Anggota tim medis persela, Hashim mengaku, kondisi Syahroni sudah membaik dan bisa bergabung latihan dengan tim. Syahroni kemungkinan sudah bisa main, ujar Hashim saat dikonfirmasi via ponsel. Tim biru muda masih memiliki Ahmad Bustomi dan Iman Budi di posisi gelandang bertahan. Hashim mengatakan, kondisi mayoritas pemain yang ada saat ini cukup bagus. Termasuk Ivan Carlos Franca Coelho yang sempat mengalami cedera. Carlos tadi pagi, kemarin, Red, sudah ikut latihan dan kondisinya cukup menjanjikan untuk bisa dimainkan, terang pria yang juga menjadi staff medis di RSUD Dr. Soegiri Lamongan tersebut. Sampai disini dulu ya Dulur L Amania, bantu subscribe, ya Dulur, agar channel ini berkembang. Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video seputar persela berikutnya. Sampai jumpa di video seputar persela. Sampai jumpa di video seputar persela.